Satu kali produksi kita maksimalkan untuk 50 adonan Sekitar 90 kilo itu bisa untuk semua varian ya Kalau dirupiahkan total harga jual itu kisaran hampir 9 atau 10 juta sekali produksi Dari modal hampir 4 jutaan ya dengan upahnya Dengan upah ya Udah sama upah Ada keuntungan 6 juta ya? Ada keuntungan 6 juta Nah ini kita pecahin dalam satu wadah Berapa banyak? Ini sekitar 3 kilo lebih ya? 3 kilo? Iya Ini kalau butir berapa sih? Tergantung ya? Iya tergantung Ini untuk adonan yang ke 30 nih yang terakhir kita bikin 30? Iya kita sehari Ini kita bikin 30 kilo hari ini Dari jam berapa sih? Kita mulai dari jam 8 mas Paling selesai sekitar jam 4 Sampai kita pulang jam 4 Kita taruh dulu Sampai Jadi gak langsung dimasukin ya? Kita kan nunggu ini yang ini dulu mas Kita kalau tepung ketan Kita kalau tepung ketan kakenya Sekitaran berapa ya? Kalau untuk tepung ketannya 200 gram Kalau untuk tepung ketannya Sekitar 800 gram Jadi takannya 1 puluh untuk ketep laki Ketan sama tepung ketan Ini tepung biasa ya gue? Ini tepung topioka sama tepung ketan mas Ini untuk kejunya Oh kejunya? Iya Keju apa ini? Ini keju cedar mas Cedar? Krab cedar itu Kalau pakai keju-keju yang biasa itu? Kurang berasa soalnya Kita pakai kualitasnya nomor 1 semua Kejunya berapa gram ukuran? Ukuran 1100 kita untuk 1 perlima adonan itu kita pakai ini Apa itu? Ini raiko Ukuran 8 gram kita pakai 24 bungkus untuk 5 kilo itu Rasa apa itu? Ayam 24 bungkus yang ukuran 8 gram Yang ukuran 8 gram Kita rasanya kan kita asin Kalau garam ini enggak? Enggak kita enggak pakai garam Oh hanya ini? Penyedap ini aja kita Karena sini kita udah dapat dari keju juga kan Tepung tapioca, tepung ketan, keju sama raiko Terakhir kita telur Ini telurnya berapa kilo? 3,1 kilogram kayaknya 3,1 kilogram? Iya sekitar 3 kiloan untuk 5 kilo itu Kita 3 kiloan masukin Udah ini apa nih, te? Udah ini Kita tutup Oh udah nih? Udah? Tinggal giling buat dia? Iya, kita tutup mas ininya Kalau enggak ditutup kenapa? Tak buat debu masuk dia kan Masa pengilingannya Mencerap juga ya? Ini berapa lama nih, te? Nanti deh Sampai benar-benar kalis ya? Sekitar 20 menitan mas paling Tutup ya? Iya, kita tutup dulu Sembari ini berarti ngejain yang ini? Terus dari kita nunggu ini Kita ngerjain ini dulu Sebenarnya dari sisi pengertian wira usaha itu Sebagai kita adaptif, inovatif Sekarang apalagi di era digital ini Kita harus punya keterampilan sendiri ya Jadi yang pertama itu Kita yakin bahwa produk yang akan kita ciptakan itu diterima masyarakat Terus yang kedua kita harus segmentasi pasar Produk kita itu masuk ke pasar menengah ke atas Atau menengah ke bawah Terus yang ketiga kita harus meminimalkan investasi Jadi bagaimana investasi itu jangan keluar di awal Tapi pemasaran dan produk kita belum tahu tes pasarnya seperti apa Lebih kesana sih Dua tahap Maksudnya minyak dingin dulu Dari minyak dingin kita langsung ke minyak panas Berarti ini dingin yang ditangin ya? Iya, dinginnya tuh bukan dingin banget Kita pakai api kecil Untuk yang minyak dingin itu Ini yang pertama terus kita ke sakinya? Iya, ke minyak panas Andanya kita cipur? Setelah yang itu mengembang Udah Udah terakhir Terakhir Iya, cuma dua aja Kalau kita langsung ke minyak panas dia nggak bakal ngembang Biar nggak ke angin-angin mas Nanti kalau kita nggak tutupin dia keratkan Adonannya harus tetap lempek Harus tetap menjaga kalisnya Iya Cip-cip nih adonannya Iya Banget Kalau kepanasan dia udah aja Ya, tetangga api Ya, kalau kepanasan dia udah kekutupin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Randira Harja Sebagai pengelola bisnis Osasnek Saya melanjutkan usaha orang tua Dimulai di tahun 2019 Kebetulan pemiliknya Almarhum Bapak Okturiza Baswir Dan Ibu Insinyur Dewi Mulyati Berawal di tahun 2003 Ibu mencoba untuk membuat keju goreng Saya kebetulan lulusan IPB Angkatan 45 Jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Background saya hampir 10 tahun Bekerja di restoran Sepat Saji McDonald dan Burger King Lalu ikut merintis juga ke yang startup Mie Gacuan dan Kebab Sebelum fokus di Osasnek Saya juga mengembangkan Brano Pizzeria UMKM dari Kota Banda Aceh Untuk membuka cabang di Bogor Kalau untuk sekarang-sekarang Selama 2 tahun terakhir Dalam 1 bulan itu Bisa hampir 10 atau 12 kali Produksinya Jadi ada setiap 2 minggu itu 5 hari 5 hari produksi Di berbagai varian Variannya ada keju goreng ulir original Keju goreng pedas Keju goreng stick Berambang keju Berambang keju pedas Dan keripik kentang balado Sebenarnya kita open sekali ya Orang yang mau reseller Atau mau mendistribusikan Di area marketnya sendiri Kita sangat open sekali Dari harga yang ditentukan biasanya Kita punya negosiasi harga tersendiri sih Kalau sebenarnya kita punya Kesepakatan di awal itu Kalau mau jadi reseller Minimal 4 kilo pembelian Itu pada saat itu Juga udah bisa jadi reseller Bisa di IG Bisa komunikasi via DM Ada di At Osa Snacks Itu atau enggak Nanti bisa menghubungi Nomor 0856 975 99 248 Dengan Randir Harja Sebenarnya 1 kali produksi Kita maksimalkan untuk 50 adonan Sekitar 90 kilo Itu bisa untuk semua varian ya Kecuali di kentang Keripik kentang balado ini Kalau keju dan berambang Kita maksimalkan Bisa di 50 adonan Kisaran 90 sampai 95 kilo per hari Cuma Cuma Kita lebih baik Meminimalkan resiko Jadi Produksi di 35 adonan Perharinya Dengan Hasil produk Jadi 70 Hampir 70 kilo Kalau dirupiahkan Total produksi Total harga jual itu Kisaran hampir 9 atau 10 juta Sekali produksi Dari modal Dari modal Hampir 4 jutaan ya Dengan upahnya Dengan upah Udah sama upah Udah sama upah Ada keuntungan 6 juta ya Ada keuntungan 6 juta Kadang kan ada yang berpikir Keuntungan itu harus 100% Seperti yang tadi diceritakan ya Modal 4 juta Terus Biaya jualnya Hampir 9 juta Kadang-kadang Dengan kenaikan harga yang sekarang Itu biaya produksi hampir 7 juta Terus Harga jual 9 juta Jadi kisaran segitu Jadi ada selisih 2 juta ya Kita terima Kita terima Sih harus kita terima Itu dengan kondisi yang sekarang Rasa-rasa bosen dan jenuh Pasti ada ya Dalam berusaha Cuman manusiawi Cuman kita Jangan memutus Jangan Mengecilkan Barah semangatnya Jadi harus mengubarkan Barah semangatnya Jadi jangan sampai Kita semangat Di awal Tapi di tengah-tengah Itu menjadi Loyo semangat kita Sebagai contoh faktanya Misalnya di awal Kita ada kerjasama Atau ada pembelian produk Jumlah besar Tapi di tengah-tengah Kita untuk mengirim Atau Memproduksi Agak Berkurang semangatnya Janganlah sampai Seperti itu Jadi kita harus Menjaga Semangat Terus-menerus Berkobar Supaya Usaha kita Stabil dan maju Yang pemula Banyak Baca-baca referensi Sekarang kan Banyak ya Di google Atau Dimana Di youtube Di internet Itu banyak ya Untuk referensi-referensi Untuk para pemula Ide bisnis Harus langsung Dilaksanakan Untuk para pemula Ini Langsung exit Jangan mikirin Untung dulu Yang penting Produk kita kejual Diterima masyarakat Terus repeat order Itu Makin Nyaman lah Berjualannya Kalau Lokasi Ada di KPP IPP Baranang Sial 4 Jalan Mendut Blok B Nomor 51 Bunga Runtara Bunga Runtara